Intro Bupati nonaktif Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif mengaku sejumlah kendaraan yang disita oleh penyidik KPK dibeli sebelum dirinya menjabat menjadi bupati. Ia mengungkapkan hal tersebut setelah selesai diperiksa oleh tim penyidik KPK pada Selasa 3 April 2017. Sebelumnya KPK menduga selama menjabat sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah, ia diduga melakukan pencucian uang atas hasil gratifikasi. Upaya menyamarkan uang hasil korupsi itu diantaranya dengan membeli kendaraan mewah dan aset lainnya. Dan KPK telah menyita 23 unit mobil dan 8 unit motor dari kediaman Abdul Latif. Aku kan baru menjabat baru 2 tahun, kalau mobil dibeli sebelum menjabat, ya cuma biarlah, biar KPK melaksanakan tugasnya dengan baik lah. Abdul Latif menyerahkan kasusnya diselesaikan oleh KPK, namun ia berharap KPK dapat mengembalikan hasil barang sitaannya. Mas, biarlah KPK dulu melakukan penyelidikan, jelaslah kalau memang itu hak aku, pastilah akan ditembalikan. Dari Jakarta, Candra Arimurti, Nusantara TV melaporkan.